BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Halo Ustaz, Tanya Ustaz Lebih Mudah BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinaani Asyadu an la ilaha ila Allah Ahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alihi wa ala alihi wa asahabi ikhwan Hadirin hadirat yang dirahmati Rasulullah S.W.T Kita lanjutkan bahasan kita dari Tafsir Yus'amma Sekarang masuk pada surat yang keempat Surat At-Takwir At-Takwir artinya Ada beberapa artian Di antaranya Maknanya dilipat Yaitu matahari dilipat Bagaimana maksudnya dilipat Yaitu Allah meredupkan Cahayanya Nanti akan kita sampaikan Maknanya Adapun surat At-Takwir adalah Surat Makiya Diturunkan terkala Nabi S.W.T masih Di Mekah sebelum berhijrah ke kota Medina Dalam sunan Tirmidhi Nabi S.W.T bersabda Barang siapa yang suka untuk melihat hari kiamat Sekarang akan dia melihat langsung Fal yakro' ida syamsu kuwirat Maka bacalah Surat ida syamsu kuwirat At-Takwir Dan bacalah wa'idha s-sama'un fatarat Surat Al-Infitar Dan bacalah wa'idha s-sama'un syaqqat Surat In-Shiqqat Ini tiga surat yang datang Dalam Juz Amma Di urutannya surat At-Takwir Kemudian Il-Fitar Kemudian Syikqat Dan ini semuanya berbicara tentang dahsyatnya Hari kiamat Adapun surat At-Takwir Allah buka dengan Sumpah Sekitar 12 sumpah Untuk menekankan satu perkara Yaitu Kata Allah S.W.T Alimat nafsum ma'ah dharat Yang artinya Pada Hari tersebut Maka tiap-tiap jiwa Akan mengatau apa yang telah dia kerjakan Jadi tujuan Allah adalah Untuk menekankan hal ini Alimat nafsum ma'ah dharat Setiap jiwa Akan tahu Apa yang dia kerjakan pada hari tersebut Ini sama dengan Ayat sebelumnya Ya'u ma'itah dhakarul insanu mas'a'ah Hari dimana orang akan ingat seluruh yang dia kerjakan Sama dengan Alimat nafsum ma'ah dharat Maka jiwa akan mengatau apa yang dia Kerjakan pada hari kiamat kelak Tidak ada yang Terlewatkan Tidak ada yang terlupakan Nah untuk menekankan makna ini Allah bersumpah dengan 12 sumpah Diawali dengan Ida syamsuku wirat Apabila matahari Digulung ya Matahari sebagaimana kita ketahui adalah Makhluk Allah yang Luar biasa yang Setiap hari kita Lihat Memberi penerangan bagi kita di atas muka bumi ini Ya Kata sebagian ilmuwan matahari 109 kali lebih besar daripada diameter bumi 109 kali lebih besar daripada bumi Tidak tahu yang ukur siapa ya Kata mereka ya Terus jaraknya 150 juta kilometer Ini bagi yang berpendapat Bumi itu Bulat Yang bilang bumi itu datar Katanya materi dekat-dekat aja ya Seperti ada lampu di atas begitu aja Tidak besar-besar banget ya Ya Tapi kebanyakan ulama Mengatakan Bumi itu Bulat bahkan Syekh Islam Jami Rahimahullah Ta'ala Menyampaikan dalam beberapa bukunya Ijumat ulama Bahwasannya bumi itu apa Bulat ya Sekarang ada khilaf Allah alam bisawab ya Apakah ijimat tersebut Bisa dipakai atau tidak Ya karena Ijimat tersebut berkaitan dengan perkara dunia Bukan dengan perkara akhirat Tetapi demikian Syekh Islam Jami Rahimahullah Ta'ala Dalam beberapa bukunya Di antaranya dalam Majum Fatawa Kalau tidak salah juga Dalam Bain televisif Jami Mengatakan Para ulama telah sepakat Bahwasannya bumi itu apa Bulat Bagi Para ilmuwan yang mengatakan Bumi itu bulat Maka mereka mengatakan Matahari itu Sangat jauh Sekitar 150 juta Jauh banget ya Sini kelangit berapa kilo Ada yang pernah ukur Yang jelas jauh juga ya Terus kelihatan matahari Lebih jauh lagi Jadi intinya Sangat besar Sangat besar 109 kali lebih besar Daripada Bumi Kemudian Matahari Menyinari Bumi setiap hari Kata para ilmuwan juga Tidak tahu Mereka dari mana Tapi katanya Di permukaan matahari Setiap hari ada Ledakan-ledakan Yang dengan ledakan tersebut Maka mengeluarkan Api yang sangat Yang sangat Panas Sehingga Panasnya sampai ke Bumi Itu bisa bayangkan Kalau benar Jaraknya 150 juta kilo Berarti panasnya Sangat luar biasa Panasnya sangat Apa luar Luar biasa Makanya Sebagian ulama Ada yang menafsirkan Bahwasannya Waktu Neraka Sangat Apa namanya Kata Nabi SAW Dalam satu hadis Fa inna Fa inna Shiddatal harri Min faihi jahannam Sukunya Teriknya Panas di siang hari Dari hembusan neraka Jahannam Kata mereka Di antaranya Api Yang dari Matahari Itu percikan Api dari Dari Neraka Dilemparkan ke Matahari Kemudian sampai Ke Bumi Kalau benar Jaraknya 150 juta Kilometer Berarti matahari Sangat apa Panas Kita saja Kalau ada Orang nyalakan Api sebesar Tapi kalau jaraknya 100 kilo Mungkin sudah tidak rasa Apalagi jaraknya 1000 Kilo Larva saja Kalau meledak Dengan itu Berapa ribu derajat Celcius Kalau jaraknya Sudah 10 kilo Tidak kerasa kita Apalagi jaraknya 150 juta Jauh sekali Untuk sampai panas Kesini Berarti panasnya Luar Luar biasa Di antara yang Menakjubkan Saya sudah Sampaikan kemarin Panasnya Konstan Stabil Kita merasakan Panas dari dulu Begitu-begitu saja Dan matahari Tidak pernah Redup Panasnya Tidak pernah Redup Tidak pernah Habis Bahan bakarnya Untuk menyampaikan Panas kepada kita Betapa agung Allah subhanahu wa ta'ala Kita saja Kalau mau nyalain Api 5 jam saja Butuh energi berapa Coba nyalain api besar Di Dukuh Bima Butuh gas berapa Coba 5 jam saja Tidak berhenti Api besar mungkin Tidak tahu Tapi ini Sudah sejutaan tahun Kemudian Apinya Nyalanya Tidak Berkurang-kurang Ini menunjukkan Ada yang mengaturnya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Namun Matahari yang Kita lihat Setiap hari terbit Kemudian terbenam Dengan memberikan Panas kepada kita Setiap hari Tidak akan selamanya Demikian Ada suatu hari Nanti Yang menciptakannya Yang menyalakan apinya Akan menghentikan apinya Yaitu Tadkala tiba hari kiamat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ida syamsu kuwira Tadkala matahari digulung At-takwir Dalam bahasa Arab Kita sebutkan disini Ada Menurut para salaf Ada tiga makna Yang pertama At-takwir adalah Jam'u ba'adhi syai'i ila ba'adhin Dikumpulkan satu dengan yang lainnya Ya seperti disebut Takwiril imamah Orang kalau pakai sorban Dia muterin Jadi kumpulkan Itu namanya takwir Dalam bahasa Arab Bahasa Arab Takwir Oke Dia sedang mentakwir Sorban Kemudian At-takwir juga Sebagian salaf Mengatakan Ida dahabadau'uha Kalau Cahayanya hilang Cahaya matahari hilang Itu namanya takwir Ada yang mengatakan takwir juga Maknanya Kalau Dilemparkan Jadi Sebagian lama Menjamak Tiga makna ini Yaitu pertama Matahari Digulung Terdilipat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Entah bagaimana Cara melipatnya Itu urusan Allah Kita gak tahu Kemudian Setelah digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka cahayanya pun redup Cahayanya pun redup Kemudian setelah itu Dilemparkan Dimasukkan dalam neraka Jahannam Dimasukkan dalam neraka Jahannam Dalam hadith Kata Nabi SAW Asyamsu wal qamar Saurani mukawwarani Fin nari yawm al qiyamah Matahari dan bulan Seolah-olah Seperti dua ekor banteng Yang dilemparkan Di neraka Pada hari Kiamat kelak Dan Dilemparkan di neraka Sebagai bentuk Membuat pedih Orang-orang yang menyembah Matahari Tadkala di dunia Adi Allah mengatakan Matahari dan rembulan Masukkan dalam neraka Jahannam Dengan dua fungsi Fungsi pertama Untuk membuat Orang yang menyembah Matahari Dan rembulan Menjadi sakit hati Karena Yang selama ini Di dunia mereka Sembah matahari dan bulan Ternyata matahari dan bulan Juga Dimasukkan dalam Neraka Makanya Allah mengatakan Innaku memata'abuduna Min dunillahi Hasabu jahannam Sungguhnya Kalian Dan apa yang kalian sembah Akan menjadi bahan bakar Di neraka Jahannam Fungsi kedua Matahari dan rembulan Menjadi bahan bakar Di neraka jahannam Sehingga Membakar Orang-orang yang dahulu Menyembah mereka Ini adalah Kepedihan yang lain Bagaimana Yang selama ini Mereka sembah Ternyata masuk neraka Bagaimana yang selama ini Mereka sembah Ternyata ikut Membakar mereka Ini menunjukkan neraka Sangat luas Sangat luas Karena dimasukkan dalamnya juga Matahari dan rembulan Kemudian setelah itu Allah berfirman Wa'idhan nujumun kadarat Tatkala bintang-bintang Berjatuhan Bintang-bintang Yang kita lihat Setiap hari Menghiasi Langit Begitu indahnya Akan lepas Dari Tempatnya Jadi Langit ini Sangat kokoh Ada bintang-bintang Kemudian Apa namanya Di situ Tidak terlepas Dari orbitnya Matahari Tidak terlepas Dari orbitnya Rembulan Tidak terlepas Dari orbitnya Dan pada hari kiamat Bintang-bintang tersebut Akan Lepas Berjatuhan Selama ini Seakan-akan ada yang Memegangnya Allah mengatakan Sungguhnya Allah yang memegang Langit Dan Bumi Agar tidak Tidak bergeser Tidak bergerak Semuanya dipegang Oleh Allah SWT Maka pada hari tersebut Kekuatan yang memegang Bintang-bintang Akan hilang Kemudian Bintang-bintang tersebut Akan lepas Dari Dari bingkainya Kalau kita bilang Dari tempatnya Akan berjatuhan Kemudian kata Allah Wa'idhal jibalu suyirat Dan ketat kala Gunung-gunung Dihancurkan Dijalankan Suyirat Maksudnya diperjalankan Yaitu gunung-gunung Yang begitu kokoh Dicabut dari Pasaknya Kemudian Berterbangan di Udara Berterbangan di Udara Ini pendapat pertama Pendapat yang kedua Ya Gunung-gunung Yang tadinya Berupa batu yang kokoh Kemudian akan dirubah menjadi Kethibam Mahila Seperti debu Yang rapuh Kemudian Mudah sekali Jatuh Mudah sekali Hancur Ya karena Gunung di Gunung di Arab Kalau kita lihat Bukan seperti gunung Di tanah air Kalau tanah air Gunungnya rata-rata Gunung-gunung pasir Ya Makanya orang Ambilin pasir Tapi kalau gunung di Arab Sana Batu Batu Kalau Anda ke Madinah Anda bisa lihat Gunung Uhud itu batu Batu besar yang Tertancap dalam Dalam bumi Demikian juga gunung-gunung Yang lainnya Tapi kalau gunung di tanah air Ratanya gunung-gunung apa Pasir Kayaknya mudah untuk Dikikis Nah gunung yang tadinya Batu besar itu Bongkahan batu besar Tertancap dalam bumi Pada hari kiamat kelak Akan menjadi Rapuh dan hancur Seperti pasir Kalau kita ambil Kita lepas Maka mudah dia Berhamburan Itu namanya Kesiban Mahila Bagaimana Gunung Kondisi gunung Dalam Banyak ayat Allah sebutkan Yang pertama Allah menceritakan Tentang Kokohnya gunung Kata Allah Tidak akan mereka melihat Kepada gunung Bagaimana Ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjulang tinggi Kokoh Kuat Tetapi pada hari kiamat Kokohnya gunung ini Akan berubah Tidak selamanya demikian Hari kiamat Semuanya berubah Semuanya Berubah Makanya kata para ulama Sebelum tiba hari kiamat Allah memberikan Tanda-tanda hari kiamat Yang menunjukkan Adanya perubahan Yang aneh di dunia Seperti Munculnya Dajjal Makhluk yang Aneh Contohnya Nabi Isa Turun dari langit Juga ini sudah Yang aneh Kemudian juga Ada Dabah Tukalimunnas Ada binatang Yang ngomong kepada Manusia Ini Kata para ulama Kejadian-kejadian di bumi Yang aneh-aneh ini Memberi peringatan Bahwasannya Akan terjadi juga Keanehan di Langit Di bumi sudah ada yang aneh Ada Dajjal Ada Nabi Isa Kemudian Turun Tidak biasa manusia Turun dari mana Dari atas Kemudian Ada Terakhir nanti Ada hewan yang keluar Berbicara dengan Manusia Ada hewan Bisa bicara Bisa ngomong Juga aneh Setelah itu Baru kemudian Keanehan di Benda-benda Yang di atas Yaitu dengan Adanya perubahan Pada Langit Dan yang lainnya Gunung Yang tadinya Kokoh Kata Allah Engkau melihat gunung Engkau menyangka gunung Dalam kondisi kokoh Suatu hari Dia akan berjalan Seperti Jalannya awan Yaitu Berjalan di Di udara Mereka bertanya Kepada Engkau tentang gunung Katakanlah Rabku akan Menghancurkannya Dengan sehancur-hancurnya Demikian juga Ayat yang lain Dan gunung Dihancurkan Dengan sehancur-hancurnya Jadilah seperti Debu-debu Yang Berterbangan Demikian juga Ayat yang lain Dan gunung-gunung Seperti bulu Yang dihambur-hamburkan Kita lepaskan Bulu Dia terbang Mengikuti udara Tidak punya kekuatan Sama sekali Seakan-akan Tidak memiliki berat Sama sekali Gunung yang begitu Besar Yang begitu kokoh Yang begitu berat Nanti dicabut Dari Allah Kemudian berterbangan Di udara Kemudian bertabrakan Kemudian Seperti Enggak ada Beratnya sama sekali Seakan-akan Gravitasi Sudah dihilangkan Oleh Allah Subhanallah Lepas Cabut Kemudian bergerak Kemudian saling menabrak Kemudian hancur Seperti Debu Jadilah pasir Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa idhal isyaru uttilat Wa idhal isyaru uttilat Dan awabillah Unta bunting Yang ditinggalkan Al isyar Yaitu Unta Yang mengandung Sudah Sepuluh bulan Disebut dengan Al isyar Unta itu Mengandung Dua belas bulan Lebih lama Daripada antum Antum Di perut ibu antum Cuma berapa? Sembilan bulan Berarti Unta lebih hebat Daripada antum Unta berapa bulan? Dua belas bulan Nah kalau dia sudah berusia Sepuluh bulan Dalam kandungan Ini biasanya Disayang sekali Sama majikannya Diperhatikan Ya karena sebentar lagi Unta ini akan melahirkan Unta mahal Makanya Sangat diperhatikan Allah mengatakan Allah mengatakan Jika tiba Hari tersebut Hari kiamat Maka orang-orang yang Sayang kepada Ontanya Sibuk perhatian terhadap Ontanya Maka akan ditinggalkan Ontanya Kata para ulama Ada dua tafsir Ada yang mengatakan Ini secara hakiki Artinya Menjelang hari kiamat Masih ada orang Yang mengurusi Onta Ada yang mengatakan Ini maknawi Artinya Seandainya ada orang Yang Arab-arab Badui Seandainya Ketemu dengan Hari kiamat Yang mereka Begitu sayang Kepada onta-onta Yang akan melahirkan Maka tidak akan Dipedulikan Onta-onta tersebut Dan akan ditinggalkan Sehingga ini Hanya sekedar Maknawi Yang menunjukkan Dahsyatnya Hari kiamat Dan ada beberapa Ayat yang Sebagian ulama Menafsirkan Itu adalah Maknawi Seandainya Terjadi hari kiamat Masih ada Orang-orang Mengurusi Onta Maka onta Akan mereka Tinggalkan Seperti Firman Allah juga Ya Tentang hari kiamat Wahai manusia Sekalian Takkullah Dengan hari kiamat Kelak Sungguhnya Gempa Yang terjadi Pada hari kiamat Sangat dahsyat Kalian akan Melihat Hari tersebut Kalau ada Seorang ibu Yang sedang Menyusui Anaknya Maka dia akan Lepasin Anaknya Dia tinggalkan Kita tahu Bagaimana Besar kaisa Yang seorang ibu Terhadap Anaknya Apalagi anaknya Masih kecil Sedang dia susui Namun Jika tiba Hari tersebut Dia akan Tinggalkan Anaknya Saking dahsyatnya Hari tersebut Sama Allah mengatakan Kalau ada orang Saking sayang Sama ontanya Harta yang dia Sangat sukai Begitu tiba Hari kiamat Dia akan tinggalkan Maka dia bilang juga Kalau ada orang sayang Sama Mobilnya Misalnya Mobilnya selalu Di lap Tiap hari Hari kiamat Dia tidak perlu Dengan apa Mobilnya Jangan mobilnya Istrinya pun Dia tinggalkan Apalagi Mobilnya Ada orang lebih sayang Pada mobil Daripada istrinya Ada yang lebih sayang Istri daripada Mobilnya Tapi intinya Pada hari tersebut Semua hal-hal Yang kita Sukai dari dunia ini Tidak akan kita Perdulikan Ini maksud dari Ayat ini Semua hal yang kita Sukai dari dunia ini Tidak akan kita Perdulikan Yang sibuk Dengan mobilnya Dengan hartanya Dengan emasnya Dengan peraknya Cuma Allah Gambarkan Ini orang Arab Badui Bagi mereka Unta itu Harta yang Paling besar Apalagi Untanya Mau melahirkan Maka benar-benar Diperhatikan Kalau tiba Hari kiamat Maka Mereka akan Tinggalkan Semuanya Hal tersebut Dan kata Allah Wa'idhal Wuhusuhusirat Tadkala binatang Binatang liar Dikumpulkan Al-Wahsi Al-Wuhus Itu maksudnya Binatang-binatang liar Ada namanya Binatang-binatang Al-Alifah Binatang-binatang Yang jina Dan ada Binatang-binatang Yang liar Allah katakan Nanti hari kiamat Binatang-binatang Yang liar Akan dikumpulkan Di padang mahsyar Akan dikumpulkan Di padang mahsyar Dan ini Kita pahami bahwasanya Jangankan binatang Kalau binatang yang liar Binatang yang buas Dikumpulkan Pada hari kiamat Apalagi binatang Yang jinak Jadi Sampai Allah mengatakan Semua binatang Akan dikumpulkan lagi Dan disebutkan Dalam Al-Quran Kata Allah Dalam surat Al-An'am Ayat 38 Dan tidak ada Binatang-binatang Yang ada di bumi Ada apa itu Binatang-binatang Di bumi Demikian juga Tidak seekor burung pun Yang terbang Mengapakan kedua sayapnya Mereka juga umat Seperti kalian Umat manusia Ini ada umat burung Ada umat hewan Kata Allah di akhir ayat Kemudian mereka semua Akan dikumpulkan Kepada mereka Di padang mahsyar Burung-burung dikumpulkan Hewan-hewan dikumpulkan Akan datang Dikumpulkan bersama Manusia Dalam arti yang lain juga Allah SWT Di antara tanda-tandanya Kebesaran Allah Allah menciptakan Langit dan bumi Dan makhluk-makhluk Yang melata Itu hewan-hewan Yang dia sebarkan Pada keduanya Pada langit dan bumi Ada burung Ada hewan Dan Allah Mampu untuk Mengumpulkan mereka Jadi semua dikumpulkan Nanti Kalau kita dibangkitkan Pada hari Kiamat kelak Di padang mahsyar Bukan cuma kita saja Ada singa Ada macan Ada jerabah Semua dikumpul Hari yang sangat dahsyat Bahkan Sebenarnya mengatakan Hewan-hewan yang sudah punah Kalau dinosaurus pernah ada Akan hadir juga Dinosaurus ada atau tidak Kita tidak tahu Dinosaurus itu Benar-benar ada atau tidak Wallah alam Bisoab Orang temukan Fosilnya Apapun adalah Fosil dinosaurus Wallah alam Bisoab Tapi kata mereka Dulu ada hewan Besar namanya Bang dinosaurus Besar Kalaupun Bu hewan ini Pernah hidup Pernah hidup Nanti dia akan Hidup kembali Pada hari Kiamat dikumpulkan Oleh Allah Pada hari yang Sangat dahsyat tersebut Di padang mahsyar Kalau hewan-hewan Yang tidak Dibebani dengan Syariat Akan dikumpulkan Oleh Allah Apalagi Manusia Kemudian kata Allah Wa'idhal biharu Sujirat Dan apabila Lautan menjadi Meluap Tasjir Meluap Ada yang mengatakan Meluap Ada yang mengatakan Dibakar Ada khilaf Di kalangan Para ulama Makna dari Tasjir Al-Bihar Maksudnya Yaitu Air Yang jumlahnya Besar Namanya Al-Bahar Termasuk Air yang jumlahnya Besar Yang asin Maupun yang tawar Danau Yang besar Disebut juga Dengan Bahar Lautan Juga disebut Bahar Sungai Disebut juga Dengan Bahar Makanya Allah Berfirman Dan dia Allah Yang membiarkan Dua Air yang jumlahnya Besar Saling Berdampingan Yang satunya Tegar Dan sawar Tawar Dan satunya Asin Jadi sungai Juga disebut Bahar Laut juga Disebut Dengan Bahar Sehingga Yang dimaksud Dengan Wa'idhal Biharu Sujirat Ada yang mengatakan Ditafsirkan Dalam ayat yang lain Wa'idhal Biharu Fujirat Setelah Air laut Meluap Jadi kata mereka Nanti Pada hari kiamat Kita akan tahu Di atas Muka bumi ini Permukaan laut Paling banyak Dipenuhi dengan Air Dibandingkan Dengan daratan Jadi Lebih banyak Apa? Air Sungai Laut Lebih luas Daripada Daratan Dan sekarang Daratan Semuanya terpisah Daratan terpisah Dari lautan Lautan terpisah Dari sungai Nanti pada hari kiamat Semua pembatas Antara air tawar Dan air laut Semuanya hilang Bergabunglah air laut Dengan air apa? Tawar Setelah itu Air tersebut Meluap Akan naik Ke permukaan Bumi Dalam surat Al-Infitar Setelah itu Air laut Meluap Keluar ke Permukaan Bumi Setelah itu Setelah meluap Kemudian Air laut tersebut Terbakar Bagaimana terbakarnya? Tidak tahu itu Kemampuan Allah Subhanahu Wata'ala Padahal air kan basah Tapi Allah bisa bakar Air tersebut yang tadinya Basah Malah terbakar Ada yang mengatakan Tinggal H2O Dilepaskan hidrogen Hidrogen terbakarnya Allah alam Itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala Setelah terbakar Kemudian Lautan menjadi surut Habis Tidak ada Airnya Itu kondisi laut Pada hari Tiamat Kelak Lihat halaman 132 Saya sebutkan Urutannya Pertama Air laut akan meluap 132 di bawah Kemudian Air laut meluber Atau tumbah Yang ketiga Air akan menyatu Air sungai Air laut Antara air asli Dan air tawar menyatu Yang keempat Allah menyalakan Atau membakar air tersebut Sehingga lautan air Berubah menjadi lautan api Yang kelima Lautan menjadi Kering Kemudian kata Allah Wa'idhan nufusu zuwijat Dan ketika Jiwa-jiwa Digandengkan Ini ada beberapa pendapat Ada yang mengatakan Nufusu zuwijat Maksudnya jika Roh digandengkan Dengan badannya Maksudnya manusia Dihidupkan Kembali Ini diantara Tafsiran Dan itu terjadi pada hari Kiamat Sekarang Belum dihidupkan Kembali Nanti pada hari Kiamat Benar-benar Kehidupan Sempurna Antara jasad Dengan ruh Maka hidup Kembali Dan bangkit Di Padang Mahsyar Ada yang mengatakan Maksudnya Wa'idhan nufusu zuwijat Yaitu Orang-orang Yang dikumpulkan Dengan sejenisnya Akan dikumpulkan Dengan sejenisnya Yang kafir Dengan yang kafir Yang nasrani Dengan nasrani Yang yahudi Dengan yahudi Pezina Dengan pezina Koruptor Dengan koruptor Dikumpulkan Yang homo Dengan homo Dikumpulkan Kata Allah Kumpulkanlah Orang-orang Yang zalim Dan teman Sejawat mereka Jadi Dikumpulkan Dibangkitkan Dan dikelompokkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pendapat yang ketiga Wa'idhan nufusu zuwijat Datkala jiwa-jiwa Digandingkan Maksudnya Orang soleh Akan dinikahkan Dengan bidah dari Pendapat ketiga Yang menarik Orang soleh Akan dinikahkan Dengan apa Digandingkan Dengan Pasangannya Dari Bidadari Setiap orang soleh Sekarang Mereka sudah punya Bidadari Bidadarinya Sedang nunggu Di surga Bahkan dalam hadis Kalau ada Seorang istri Yang membangkang Sama suaminya Maka Bidadari di surga Protes kepada Istri di dunia Bidadari di surga Mengatakan La tu'zih Jangan kau ganggu Suami kami Masya Allah Kata Kata para Bidadari tersebut Hampir-hampir Suamimu Meninggalkan Engkau Menuju kami La tu'zih Kota Lakillah Jangan kau ganggu Suami kami Semoga Allah Membinasakan Engkau Wahai Istri di dunia Apalagi Kalau istrinya Kurang ajar Bidadari di surga Mengatakan Bidadari di rio Gue hantu Jangan ganggu Jangan ganggu Suami kami Hampir-hampir Suami kami Akan meninggalkanmu Menuju kepada Kami Kapan dia Bertemu dengan Bidadari tersebut Istri-istrinya Yang sudah Menantinya Tadkala hari Kiamat Wa'idhan Nufusu Zuwijad Tadkala Dipertemukan Digandingkan Suami dengan Istrinya Dari kalangan Bidadari Ini pendapat Allah Alhamdulillah Kemudian Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'idhan Maudatu Su'ilat Dan apabila Bayi-bayi Perempuan Yang dikubur Hidup-hidup Ditanya Al-Maudah Iaitu Bayi-bayi Perempuan Yang dikubur Sebagaimana Kita ketahui Kebiasaan Orang-orang Rabjahili Dahulu Mereka tidak suka Punya anak Perempuan Kalau mereka Punya anak Perempuan Mereka Langsung Kubur Karena Anak Perempuan Itu Menurut Mereka Kehinaan Kalau dikabarkan Mereka Punya anak Perempuan Maka Mereka Pun Marah Mereka Pun Sedih Mereka Malu Ketahuan Sama Tetangga Tetangga Kalau Punya Anak Perempuan Tinggal Dua Pilihan Apakah Langsung Dikubur Apakah Dibiarkan Hidup Sampai Umur 6-7 Tahun Baru Dibunuh Atau Langsung Dikubur Tetkala Itu Pula Tapi Harus Mati Harus Mati Karena Mereka Malu Punya Anak Perempuan Anak Perempuan Hanya Merepotkan Orang Tua Laki-laki Yang Cari Nafkah Anak Perempuan Susah Tunggu Diru Menghabisin Rizki Yang Kedua Anak Perempuan Tidak Bisa Diharapkan Kalau Ada Namanya Orang Arab Dahulu Mereka Sering Bertengkar Bertikai Di Antara Kabilah Lawan Kabilah Kalau Ternyata Anak Anak Perempuan Apa Yang Diharapkan Pegang Senjata Melawan Kabilah Yang Lain Jadi Mereka Malu Punya Anak Perempuan Begitu Anak Perempuan Lahir Mereka Kubur Nah Anak Anak Kecil Wanita Perempuan Ini Yang Dikubur Pada Hari Kiamat Akan Dibangkitkan Dan Ditanya Atas Dasar Dosa Apa Dia Dibunuh Kenapa Dia Dibunuh Emang Salahnya Apa Kenapa Dibunuh Kemudian Kata Allah Subhanahu Saya tulis Di bagian Terakhir Halaman 137 Allah Mengatakan Bahwa Kelak Yang Ditanya Adalah Bayi Bayi Tersebut Mereka Yang Seharusnya Bertanggung Jawab Adalah Mereka Yang Membunuh Mereka Yang Seharusnya Ditanya Kenapa Tika Membunuh Akan Tapi Allah Mengatakan Bahwa Yang Dibunuh Yang Ditanya Oleh Allah Bertanya Pada Korban Yang Merupakan Ungkapan Dalam Bahasa Arab Untuk Mengejek Atau Menghina Pelakunya Inilah Penghinaan Untuk Orang Tua Yang Terang Bunuh Putrinya Tersebut Kan Seharusnya Yang Ditanya Yang Membunuh Tapi Ternyata Yang Ditanya Yang Dibunuh Agar Yang Membunuh Sudah Tidak Bisa Mengelak Sama Sekali Karena Yang Ditanya Yang Dizolimi Bayi Tersebut Pada Zaman Sekarang Banyak Dijumbai Praktik Pembunuhan Anak-anak Secara Modern Yaitu Aborsi Atau Pengguguran Inilah Bentuk Pembunuhan Terhadap Anak-anak Perbuatan Ini Banyak Dilakukan Di Negara-negara Barat Bahkan Praktik Ini Dijadikan Tema Berbagai Pertemuan Atau Konferensi Internasional Untuk Menekan Islam Agar Menerapkan Aturan Ini Bahwa Seorang Wanita Bebas Melakukan Pengguguran Mereka Ingin Para Muslimah Rusak Seperti Rusak Wanita Mereka Karena Bebas Berhubungan Jika Hamil Tinggal Dikugurkan Saja Inilah Bentuk Jahili Yang Sangat Parah Pengguguran Terhadap Anak-anak Yang Masih Tersebar Di Zaman Sekarang Ini Dan Bila Catan-catan Amal Dibuka Setiap Kita Akan Bila Catan Amal Kita Lembaran Lembaran Catan Amal Terbuka Dan Tiap Manusia Telah Kami Tetapkan Amal Perbuatannya Sebagaimana Tetapnya Kalung Pada Lahernya Dan Kami Keluarkan Baginya Pada Hari Kiamat Sebuah Kitab Yang Dijumpainya Terbuka Jadi Dia Mau Catatan Amal Tetap Terbuka Di Adapan Dia Bacalah Catatan Amal Bahkan Kata Para Ulama Seandainya Orang Itu Buta Huruf Tidak Bisa Baca Dia Bisa Lihat Catatan Amalnya Makanya Catatan Amal Itu Dalam Untuk Apa Saya Juga Tidak Tau Apakah Tulisan Seperti Ini Atau Dalam Untuk File Video Wallah Alam Tetapi Semua Orang Akan Bisa Melihat Catatan Amalnya Bahkan Yang Buta Huruf Tidak Pernah Belajar Akan Tau Bisa Membaca Catatan Amalnya Dan Semua Akan Dicatat Kemudian Langit Dicabut Dari Tempatnya Dicabut Dari Tempatnya Langit Ini Sekarang Ada Bingkainya Di Atas Ada Yang Menahannya Kokoh Langit Tersebut Tidak Ada Lobangnya Tidak Ada Yang Jatuh Sedikit Atapnya Tidak Kokoh Benar Langit Menjadi Atap Bagi Bumi Ini Sangat Kokoh Tapi Pada Hari Kiamat Kelak Akan Dikus Dalam Bahasa Arab Diambil Dari Yaitu Dicabut Dari Tempelan Yang Sangat Kuat Namanya Kast Jadi Kalau Misalnya Ada Suatu Yang Nempel Kita Lepas Namanya Kast Jadi Kuat Nempel Kuat Kita Lepas Dan Mereka Sebutin Seperti Seperti Ontah Disembeli Atau Dikuliti Proses Melepas Kulitnya Disebut Dengan Al-Kastu Dalam Bahasa Arab Kulitnya Ada Jadi Dipotong Baru Dilepas Agak Susah Karena Dia Nempel Dengan Daging Harus Dipotong Itu Proses Namanya Al-Kastu Dalam Bahasa Arab Jadi Seakan Langit 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 Nempel Di Bingkainya Nanti Pada Hari Kiamat Allah Akan Lepas Langit Tersebut Lepas Dari Bingkainya Dan Nanti Prosesnya Akan Ada Langit Terbelah Kemudian Terbelah Lagi Setelah Terbelah Langit Tersebut Allah Lepaskan Dari Bingkainya Kemudian Setelah Allah Lepaskan Dari Bingkainya Allah Lipat Langit Tersebut Kami Lipat Langit Tersebut Seperti Lembaran Buku Dilepas Dari Bingkainya Dilepas Dari Allah S.W.T Kemudian Langit Langit Akan Dilipat Dengan Tangan Kanan Allah S.W.T Itu Prosesnya Dirobek Dulu Kemudian Semakin Melebar Dilepas Dari Bingkainya Oleh Allah Ibarat Kalau Kita Megang Kulit Kulit Unta Kita Lepas Setelah Kita Tarik Untuk Lepasin Kulit Tersebut Maka Demikian Juga Kalau Kita Potong Sapi Gimana Cara Proses Lepas Kulitnya Disayat Sedikit Dilepas Dari Ditempel Nya Ini Mesti Nempel Itu Namanya Al-Kastu Dalam Bahasa Arab Jadi Memang Langit Kokoh Tertempel Tertempel Pada Bingkainya Allah Yang Tahan Allah Menahan Langit Agar Tidak Lepas Kemudian Kata Allah Dan Apabila Neraka Jahannam Dinyalakan Jadi Neraka Jahannam Dinyalakan Lebih Panas Lagi Neraka Sudah Panas Api Itu Panas Neraka Itu Nar Api Panas Panas Tetapi Allah Mengatakan Api Yang Dinyalakan Dibakar Dibakar Lagi Sudah Dia Nyala Dinyalain Lagi Jadi Semakin Tambah Derajat Semakin Panas Semakin Panas Semakin Panas Dan Tadkala Surga Didekatkan Uzlifat Adanya Didekatkan Ini adalah Bentuk Pemulihaan Terhadap Orang-orang Beriman Kita Kalau Disuruh Jalan Misalnya Seratus Tahun Tapi Dilihat Depan Kita Menuju Surga Kita Nekat Jalan Seratus Tahun Yang Penting Tahu Depan Kita Ada Surga Jalan Seratus Tahun Depan Sudah Kelihatan Bidadarik Nekat Seratus Tahun Jalan Bismillah Jalan Semakin Hari Semakin Dekat Dari 150 Juta Kilo Sudah Tinggal 149 Juta Kilo Yang Penting Menuju Tapi Kita Tahu Depan Ada Surga Tetap Semangat Dilihatkan Bidadarinya Semua Semangat Tapi Hari Kiamat Tidak Begitu Hari Kiamat Surganya Didekatin Sebagai Bentuk Pemulihan Terhadap Orang Beriman Surganya Didekatin Dan Surga Itu Dari Jarak Ratusan Tahun Sudah Tercium Baunya Subhanallah Dan Sengguhnya Aroma Wangi Surga Sudah Tercium Dari Jarak Yang Sangat Jauh Saya Kadang Ingat Ini Kalau Kita Pergi Ke Masjid Haram Masjid Haram Panas Di Luar Panas Jarak Mungkin Berat 100 Meter Sudah Kerasa AC AC Masjid Haram Dari Luar Angin Sudah Kerasa Kira-kira Gitu Kalau Kita Jalan Surga Masih Ratusan Kilo Ribuan Kilo Jutan Kilo Sudah Kerasa Aromanya Semakin Semangat Orang Untuk Mansurga Apalagi Didekatkan Oleh Allah Kepada Orang Orang Yang Beriman Setelah Allah Bersumpah Dengan 13 Sumpah Ini Allah Mengatakan Alimat Nafsum Mahah Darat Kalau Begitu Setiap Jiwa Harus Yakin Bahwa Apa Yang Dia Lakukan Akan Hadir Di Ini Semua Allah Tekankan Agar Kita Yakin Bahwa Apa Yang Kita Lakukan Semua Ini Akan Hadir Di Hadapan Kita Alimat Nafsum Mahah Darat Maka Tiap Jiwa Akan Mengetahui Apa Yang Telah Dia Kerjakan Itu Tujuan Allah Bersumpah Dengan 13 Sumpah Tadi Untuk Menekatkan Ayat 14 Alimat Nafsum Mahah Darat Setiap Jiwa Akan Tahu Apa Yang Dia Kerjakan Baik Kita Lanjutkan Tinggal Sedikit Setelah Itu Allah Masuk Dalam Paragraf Baru Untuk Menjelaskan Bahwasannya Nabi Sallallahu Sallam Itu Benar Utusan Allah Sudah Sering Kita Sampaikan Orang Orang Masyrikin Mereka Mengakui Adanya Allah Tetapi Mereka Ragu Apakah Akan Ada Hari Kiamat Dan Mereka Juga Ragu Apakah Muhammad Ini Utusan Allah Sehingga Mereka Mengejek Apakah Kamu Rasul Modelnya Seperti Begini Mereka Berkata Masa Ada Rasul Jalan Di Pasar Makan Makan Rasul Kok Begini Kenapa Tidak Diutus Kepadanya Malaikat Jadi Memberi Peringatan Bersama Dia Jadi Mereka Tidak Percaya Ada Hari Kiamat Mereka Tidak Percaya Muhammad Utusan Allah Sampai Diantara Mereka Yang Berkata Wahai Muhammad Kalau Memang Kau Utusan Allah Tolong Bangkitkan Bangkitkan Nenek Moyang Kami Yang Bernama Kusai Bin Kilab Kusai Bin Kilab Nenek Moyang Orang Quraish Semua Orang Quraish Kembali Kusai Bin Kilab Kuraish Penguasa Kota Mekah Kembali Kepada Kusai Bin Kilab Kata Mereka Bangkitkan Nenek Moyang Kami Kusai Bin Kilab Nenek Moyang Saya Dan Kalian Kami 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 Wahai Muhammad Kalau Dia Bangkit Kami Tanya Benarkah Ini Muhammad Utusan Tuhan Kalau Dia Bila Bila Kami Percaya Kalau Dia Bila Tidak Kami Tidak Sama Bangkit Nanti Jadi Mereka Tidak Percaya Muhammad Utusan Allah Subhanahu Maka Allah Menekankan Muhammad Utusan Allah Dalam Paragraf Yang Terakhir Ini Maka Allah Bersumpah Lagi Berikutnya Kata Allah Sungguh Aku Bersumpah Dengan Bintang Bintang Yang Muncul Di Tengah Malam Yang Berada Dan Terbenam Dan Malam Yang Tiba Dan Subuh Tadkala Fajar Mulai Menyingsing Ini Allah Bersumpah Bersumpah Dengan Bintang Bersumpah Dengan Malam Bersumpah Dengan Subuh Setelah Bersumpah Allah Mengatakan Sungguh Al-Quran Itu Benar-benar Firman Allah Yang Dibawa Oleh Utusan Yang Mulia Dibawa Oleh Jibril Allah Bicara Lundang Jibril Jadi Masuk Para Ulama Di Akhir Surat At-Takwir Ini Allah Sebutkan Rasulullah Itu Sebagai Utusan Allah Allah Sebutkan Sanatnya Bukti Bahwasanya Muhammad Tusan Allah Sanatnya Ada Muhammad Jibril Allah Subhanahu Wa ta'ala Sanatnya Sahih Karena Muhammad Jibril Dari siapa Allah Maka Allah Puji dulu Malika Jibril Innah Ula Qawlu Rasul Karim Sungguhnya Al-Quran Itu Adalah Perkataan Yang Dibawa Rasul Yang Mulia Itu Jibril Allah Punya Utusan Yang Mengantarkan Firman Allah Kepada Muhammad Yang Mempunyai Kekuatan Yang Di Sisi Yang Meliki Kedudukan Yang Tinggi Di Sisi Allah Yang Meliki Ars Jadi Makin Jibril Ini Meliki Kedudukan Yang Tinggi Di Sisi Dil Ars Di Sisi Pemilik Ars Yaitu Sisi Allah Subhanahu Kata Allah Muta'in Sama Amin Dia Ditaati Di sana Di alam Malaikat Bosnya Para Malaikat Malaikat Jibril Sayyidul Malaikah Pimpinan Para Malaikat Malaikat Siapa Jibril Dia punya Anak buah Banyak Orang Malaikat Taat Sama Jibril Amin Dan dia Terpercaya Di sini Allah Muji Jibril Semuanya Kuat Ditaati Amanah Kemudian Setelah itu Allah Berbicara Tentang Kalau bahasa Kita Rawi berikutnya Rawi berikutnya Muhammad Rawi Sebelumnya Jibril Rawi selanjutnya Muhammad Dan teman kalian Itu Muhammad Bukanlah orang gila Kalian kenal dia Dulu kalian Mengelari dia Dengan Al-Amin Terpercaya Kalian Menguji Akhlaknya Maka Allah Mengatakan Sungguh Muhammad Talaam Melihat Jibril Di ufuk Yang terang Jadi Malika Jibril Lihat oleh Nabi Muhammad Dua kali Sudah saya Sembangan Kemarin Waktu Nabi Melihat Malika Jibril Sayapnya Terbuka Meliki 600 sayap Satu sayap Saja dibuka Menutup Cakrawala Dan Sungguhnya Muhammad Itu bukan Orang yang Bakhil Untuk Menerangkan Yang gaib Artinya Muhammad Itu menerangkan Seluruh Yang sampai Kepadanya Tidak ada Yang dia Sembunyikan Dalam Sebagian Kiraah Sungguhnya Muhammad Itu Tidak Tertuduh Tidak Tertuduh Dia Jujur Dia Amanah Sebagaimana Jibril Amanah Muhammad Juga Amanah Tidak Ada Berita Sedikitpun Yang dia Sembunyikan Dan Al-Quran Bukanlah Perkataan Yang Syaitan Yang Terkutuk Jadi Allah Sebutkan Kenapa Kalian Tidak Percaya Kepada Al-Quran Al-Quran Itu Sangatnya Jelas Dari Muhammad Dari Jibril Dari Siapa Allah Semuanya Sikoh Terpercaya Muhammad Kalian Sudah Kenal Muhammad Terpercaya Kalian Belari Al-Amin Dia Tidak Pernah Bohong Tidak Ada Yang Dia Sembunyikan Jibril Apalagi Malaikat Yang Mulia Kuat Amanah Ditaati Bosnya Para Malaikat Maka Al-Quran Itu Bukan Perkatan Apa Syaitan Perkatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Tuduhan Kalian Bahawas Ini Tidak Benar Ini Sih Semuanya Adalah Tidak Benar Kemana Kalian Akan Pergi Kalau Begini Ceritanya Kenapa Kalian Tidak Percaya Sama Al-Quran Sudah Jelas Sanatnya Sengguhnya Al-Quran Hanyalah Peringatan Bagi Semesta Alam Bagi Siapa Diantara Kalian Yang Ingin Istiqamah Yang Ingin Kembali Kepada Kebenaran Dan Kalian Tidak Berkehendak Kecuali Atas Kehendak Allah Subhanahu Wata'ala Selesai Surat At-Takwir Siang Bisa Jawab Pertanyaan Dikasih Hadiah Coba Siapa Yang Bisa Terangkan Pertama Secara Berurutan Kondisi Laut Pada Hari Kiamat Pertama Antum Siapa Nama Paris Lahir Tahun Berapa 92 Umur Berapa 27 Jalan Yang Pertama Kondisi Laut Itu Meluap Terus Yang Pertama Meluap Lalu Luber Yang Kedua Terus Menyatu Dari Air Asin Dan Yang Tawar Terus Setelah Itu Dibakar Setelah Itu Kering Ya Ya Pertanyaan Kedua Sebutkan Tiga Pendapat Para Ulama Ahli Tafsir Tentang Waidhan Nufu Suzu Wijat Ya Kasih Micnya Sebutkan Nama Tinggal Dimana Istri Berapa Sebut Nama Berdiri Bismillahirrahmanirrahim Nama Saya Bayu Tinggal Di Bogor Istri Alhamdulillah Baru Satu Alhamdulillah Tiga Pendapat Apa Tiga Pendapat Tentang Waidhan Nufu Susu Wijat Dan apabila Ruh-ruh Dipertemukan Yang pertama Ketika Ruh tersebut Dipertemukan Dengan Jasadnya Yang pertama Yang kedua Ketika Mereka Dikumpulkan Dengan Orang-orang Soleh Dengan Orang Soleh Orang Menafik Dengan Kafir Koruptor Dengan Koruptor Dan Sejenisnya Yang ketiga Yang ketiga Itu Ketika Para Manusia Ini Dipertemukan Dengan Istrinya Dari Kalangan Bidadari Bukan Istri Dunia Istri Kalangan Bidadari Masya Allah Silahkan Aja Masya Allah Masya Allah Pertanyaan Ketiga Apa Maksud Dari Siapa Yang bisa Ulangi Berdiri Berdiri Boleh Melihat Kasih Mik Tolong Sebuti Nama Tinggal Dimana Umur Berapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Muhammad Irfan Ambawi Asal dari Bogor Umur berapa Umur 19 Belum nikah Belum Yaitu Penjelasan Tentang Waidah Isyar Utilat Yaitu Orang-orang Yang Mencintai Apa Unta Yang Hamil Yang Biasanya Di Disayang-sayang Karena Apa Ingin Melahirkan Memelahirkan Dia Memelahirkan Karena Unta Unta Hewan Yang Berharga Tiba-tiba Ketika Datangnya Hari Kiamat Itu Mereka Tinggalkan Maksudnya Maksudnya Orang-orang Yang Mencintai Bisa Di Apa Diakumulasikan Misalnya Mencintai Harta Benda Atau Istrinya Atau Segala Sesuatu Yang Dicintainya Akan Ditinggalkan Karena Saking Dasyatnya Hari Kiamat Masya Allah Ini buat Mahar ya Bisa Baik Demikian Kajian kita Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah